Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, Masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di wilayah Desa Sukadame, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini, hari Senin tanggal 6 November 2023. Kembali saya memberikan informasi, Babinsa Makoramil 416-07-Ribu Pujang, Bapak Pembantu Letnan 1 atau Peltu Marianto, selaku Babinsa Desa Sukadame, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Pantau Ketahanan Pangan di Kampung Pancasila yang ada di Jalan Nusa Indah, Desa Sukadame, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo pada hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa di Jalan Nusa Indah itu memang ada kebun sayur yang sangat luas. Bahkan pemerintah Kabupaten Tebo sendiri termasuk dari Bapak Kodim, Bapak Koramil, Bapak Danrem, yaitu pernah berkunjung ke sini dan dijadikan pusat percontohan untuk Kampung Pancasila yang ada di wilayah ini. Dan seperti yang bisa kami sampaikan pada hari ini ternyata Bapak Peltu Marianto setiap hari selalu melihat apa-apa yang ada di Desa Sukadame ini. Karena jalannya memang sangat banyak maka dengan jadwal-jadwal tertentu secara berkala maka Bapak Peltu Marianto ini akan melihat secara langsung kondisi daripada tanaman sayur yang merupakan tanaman ketahanan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini. Tentu admin pada hari ini mengucapkan selamat dan sukses untuk Desa Sukadame dengan Bapak Bapak Peltu Marianto ini selalu secara berkala bukan saja melihat sayur-mayur tetapi informasi yang saya dapatkan ternyata setelah lepas ini nanti juga akan melihat debit sungai yang ada di wilayah Kecamatan Rimbulu tepatnya di Desa Sukadame itu. Ini saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita sama-sama dengarkan wawancara berikut dengan Bapak Peltu Marianto pada siang hari ini. Itu saja selamat siang, sukses selalu untuk negeri, salam. Ijin Pak Babin, pada siang hari ini kebetulan saya lewat nampak Pak Babin saya ini dari Makoramil 4607.000 bujang. Ini giat apa ini Pak di Nusa Indah Uni 9 ini Pak? Ini merupakan desa binaan kita, kebetulan ini merupakan kampung Pancasila dan di sini ada tanaman-tanaman untuk sayuran, untuk ketahanan pangan di sini dibelakkan untuk sayuran, karena daerah kita ini kan panas nih, jadi kurang sayur. Di sini kita belakkan sayuran, kita bina. Ini biasanya saya ngecek di sini seminggu tiga kali ini untuk ngasih motivasi pada masyarakat ini. Harapannya apa Pak ke depan Pak untuk pemilik kampung Pancasila sendiri? Ya harapannya di sini, selain pembinaannya biar dia ngerti tentang wasan kebangsaan, kemudian tentang ketahanan pangan, mereka bisa meningkatkan ekonomi dari apa yang dia kerjakan ini, meningkatkan tarpidur mereka, kemudian bisa mencukupi minimal wilayah Rimbu Pujang, Rimbu Hulu, Rimbu Hulu ini tercukupi sayuran dari wilayah Dua Adame ini. Terima kasih Pak, sukses Pak.